Warga di kompleks Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jayapura, Rabu siang digegerkan dengan penemuan bom jenis granat nanas. Granat yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua ini kondisinya sudah berkarat, namun diduga masih aktif karena pin pada granat tersebut masih ada. Warga kampus TN Al-Fatah Jayapura kemudian melaporkan penemuan granat tersebut kepada pihak kepolisian. Meresponi penemuan tersebut, pihak Kapolsek bersama tim penjinak bom, Brimopolda Papua turun ke lokasi untuk mengamankan granat tersebut. Kapolsek Abipura Kota, Kompol Rudolfia Bansabra menjelaskan bahwa granat tersebut ditemukan oleh seorang anak kecil yang sedang bermain di kebun yang ada di sekitar lokasi, Gedung Tarbiah Kampus TN Al-Fatah Jayapura. Kemudian oleh anak tersebut digunakan untuk bermain, beruntung granat tersebut tidak meledak. Selanjutnya granat tersebut ditenggelamkan ke Laut Jayapura. Hal ini dilakukan menyusul tidak adanya lokasi untuk peledakan bom atau granat di Kota Jayapura. Jenis granat nanas milik daya ledak dengan radius mencapai 25 meter dan bahkan lebih, atas hal ini Papua yang notabene menjadi salah satu lokasi perang dunia kedua diduga masih banyak bom atau sejenisnya yang masih tertanam. Maka bagi warga yang menemukan dihimbau untuk tidak memindahkan bom yang ditemukan tersebut dan diminta untuk menghubungi pihak polisian agar dilakukan penjinakan dan dibawa ke lokasi yang lebih aman. Edi Siswanto, MSC Media, memberitakan.